Bagaimana pandangan lembaga think tank Amerika mengenai decoupling Amerika Serikat dengan China? Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas bunda dua super power Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Sejak bulan lalu, Amerika Serikat telah membuat banyak tindakan kecil untuk memboikot diplomatik Olimpiade musim dingin Beijing tahun 2022. Diikuti oleh negara di Baltik, Lithuania, dan kemudian adik-adiknya seperti Inggris, Kanada, Selandia Baru, dan Australia untuk tidak mengirim pejabat pemerintah menghadiri pembukaan Olimpiade musim dingin Beijing. Mungkin lelucon ini tampaknya sangat besar di media mainstream barat. Namun, jika Anda melihatnya dengan cermat, operasi pemboikotan justru membuat Taman Sam malu sendiri. Karena juru bicara Gedung Putih menyatakan pemerintah Amerika Serikat akan mendukung penuh partisipasi atlet Amerika Serikat. Dan diplomat Amerika Serikat di China juga akan memberikan layanan keamanan konsuler dan diplomati kepada kontestan Amerika seperti biasanya. Just FYI, Beijing mungkin juga tidak terpikir untuk mengundang Paman Sam dan adik-adiknya pada pesta olahraga musim dingin paling bergensi tahun depan. Di samping itu, mereka juga bukan protagonis Olimpiade musim dingin. Dari serangkaian tindakan kecil ini, Anda mungkin telah melihat keterlibatan penuh pemerintahan Biden. Mereka ingin mengambil sikap keras, namun kurang percaya diri. Mereka ingin menekan kebangkitan China, tetapi mereka tidak berani decoupling atau memisahkan diri dengan China. Sampai akhir tahun 2021, Presiden Biden telah menjabat Presiden hampir satu tahun. Dalam satu dua tahun ke depan, bagaimana kebijakan Amerika Serikat terhadap China? Ini adalah masalah yang dipertanyakan dunia. Pada bulan November lalu, Brookings Institution, sebuah wadah pemikir Amerika Serikat, merilis sebuah laporan penting. Menurutnya, di Amerika Serikat ada dua pandangan yang sama sekali berbeda dalam menangani hubungan super power China-Amerika Serikat. Satu di antaranya adalah pandangan hokis, yaitu persaingan penuh Amerika Serikat dan China, mirip dengan konfrontasi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet selama Perang Dingin. Yang lainnya adalah pandangan dovish, yaitu mundur ke kebijakan sebelum masa Donald Trump, yang berfokus pada kerjasama. Namun kenyataannya tidak satupun dari kedua pendekatan ini dapat berjalan. Mengapa demikian? Pertama, fondasi saling percaya antara kedua belah pihak telah hilang. Setelah segala tindakan perang dagang dan pemblokiran Amerika Serikat terhadap China. Faktor kedua, ini poin yang paling penting, yaitu perbandingan kekuatan antara China dan Amerika Serikat tidak seperti di masa lalu. Karena China hari ini telah menjadi gajah raksasa dan jauh adidayah dibanding satu dua dekade yang lalu. Jadi, bisakah China dan Amerika Serikat bersaing secara komprehensif menurut pandangan kelompok Hokies? Jawabannya, impossible. Sebagai dua negara super power di dunia, China dan Amerika Serikat harus bekerjasama dalam isu-isu global. Seperti mengatasi perubahan iklim, memerangi epidemi COVID-19, dan menstabilkan keuangan internasional. Jika Amerika Serikat dan China jatuh ke dalam persaingan secara keseluruhan, maka masalah global tidak akan dapat diselesaikan, dan seluruh umat manusia akan ikut terhancurkan. Oleh karena itu, laporan Brookings Institution mengusulkan agar kebijakan Amerika Serikat terhadap China harus menempuh jalur ketiga, yaitu kompetisi berkelanjutan yang dipadukan dengan kerjasama yang tepat. Artinya, dasar hubungan Amerika Serikat dan China adalah persaingan. Namun, perlu menekankan serangkaian kondisi minimum menahan diri untuk kompetisi, dan membatasi persaingan untuk area tertentu, bukannya berkembang menjadi kompetisi skala penuh atau persaingan tanpa batas. Dengan kata lain, China dan Amerika Serikat harus memperkuat kemampuan manajemen krisis untuk menghindari kesalahan. Jika kemungkinan eskalasi konfrontasi muncul, Amerika Serikat dan China harus membuat konsesi yang sama, yaitu jika China membuat konsesi kecil, Amerika Serikat juga harus membuat konsesi kecil untuk saling meringankan pertikaian. Seperti diketahui, pada awalnya, Amerika Serikat ingin memisahkan diri atau decoupling sepenuhnya dari China, tetapi kemudian berubah menjadi decoupling parsial. Namun, sekarang mengusulkan decoupling secara tepat. Kedengarannya cukup menarik, bukan? Mengapa bisa ada perubahan seperti itu? Fakta menunjukkan sejauh ini decoupling oleh Amerika Serikat belum mencapai efek yang diinginkan. Dari perspektif data perdagangan, dalam 8 bulan pertama tahun ini, impor Amerika Serikat dari China meningkat 13,4% dari tahun sebelumnya, sementara ekspor Amerika Serikat ke China meningkat sebesar 35%. Volume perdagangan bilateral antara China dan Amerika Serikat telah mendekati level sebelum kenaikan tarif di masa Trump. Sekuritas dan obligasi China yang dimiliki investor Amerika Serikat mencapai 1,2 triliun dolar pada tahun 2020, meningkat 57% dibandingkan tahun 2017. Artinya, tidak ada decoupling yang jelas antara ekonomi China dan Amerika Serikat. Dengan kata lain, tidak ada gejala atau alasan untuk bercerai. Jadi, apakah Amerika Serikat akan menghentikan decoupling? Jawabannya, no. Decoupling harus memperhatikan strategi. Tidak realistis dan tidak perlu pemisahan skala besar antara China dan Amerika Serikat, terutama tindakan hukuman setihak seperti kenaikan tarif atau sanksi setihak tidak efektif dan bahkan membawa efek samping yang serius. Brookings Institution menganjurkan ruang lingkup decoupling harus sekecil mungkin dan hanya decoupling dengan China di bidang teknologi utama, sementara bidang lain masih dapat bekerja sama seperti biasanya. Misalnya, pemblokiran terhadap Sense Time, perusahaan AI kecerdasan buatan terbesar di dunia asal China. Pada awalnya, Sense Time berencana untuk go public pada tanggal 17 Desember beberapa hari yang lalu. Tanpa diduga, Departemen Keuangan Amerika Serikat mengeluarkan peraturan melarang investor Amerika Serikat untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana Sense Time. Akibatnya, Sense Time harus menundah IPO rencananya untuk beberapa saat. Hal ini menunjukkan teknologi AI Sense Time telah menyentuh sarafnya Paman Sam. Akhirnya, Brookings Institution juga secara khusus menunjukkan bahwa pakar talenta tidak termasuk dalam decoupling ini. Dengan kata lain, Amerika Serikat sangat memerlukan talenta ilmuwan yang hebat dari China untuk mempertahankan kekuatan inovatif Amerika Serikat. Kebijakan melarang pelajar China ke Amerika Serikat di masa Presiden Trump tidak menguntungkan untuk kepentingan Amerika Serikat. Kesimpulannya, tidak peduli decoupling apapun, kebijakan pemerintahan Biden atas China akan memasuki tingkat yang relatif konservatif dan tidak akan seperti masa administratif Trump. Yaitu, pengurangan tindakan besar namun justru memperbanyak tindakan kecil seperti memboykot diplomati Olimpiade musim dingin Beijing dan lain sebagainya. Jadi, usulan mengenai beberapa jenis decoupling dari lembaga think tank Amerika Serikat, kita dapat memahami maksud dari banyak tindakan diplomatik Amerika Serikat di masa depan. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!